Halo guys, selalu teman-teman kembali lagi di channel ini Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengkopi beberapa objek dengan jarak yang sama dan juga membagi beberapa objek dengan jarak yang sama teman-teman Di sini kita akan belajar bagaimana caranya, tips dan juga triknya teman-teman Oke, langsung aja kita bahas dan kita praktekkan teman-teman Misalkan di sini kita mempunyai sebuah objek Nah, di sini teman-teman bisa block dulu objek yang akan teman-teman copy ataupun bisa di klik Kemudian teman-teman pilih M, pilih move ya teman-teman Shortcutnya M Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan end point ataupun mid point ya teman-teman Nah, misalkan di sini kita menggunakan mid point sebagai patokan untuk mengkopi objek tersebut ya teman-teman Kita klik, kita geser ke arah yang teman-teman ingin kopi ke arah mana Kemudian teman-teman tinggal klik CTRL satu kali Hingga terkopi seperti ini teman-teman Nah, di sini teman-teman masukkan jaraknya Misalkan teman-teman di sini ingin menggunakan jarak 80 cm Kemudian enter Nah, selanjutnya di sini teman-teman ketik X Kemudian masukkan beberapa yang teman-teman ingin kopi Misalkan 5 ya teman-teman 5 objek X5 Kemudian teman-teman enter Nah, otomatis objeknya akan terkopi menjadi 5 teman-teman Oke 1 2 3 4 5 ya teman-teman Oke, kita lihat ukurannya Apakah sesuai atau tidak Jadi, di sini ke sini 80 cm benar Di sini ke sini 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm Caranya seperti itu teman-teman Oke, mari kita ulangi lagi ya teman-teman Agar teman-teman paham Misalkan kita mempunyai sebuah objek seperti ini Kemudian Di sini kita ingin mengkopi dari midpoint Di sini kita ingin mengkopi dengan jarak Misalkan adalah 50 cm Seperti ini Kemudian masukkan berapa jumlah yang ingin kita copy Kita masukkan X 4 Kita ingin mengkopi jadi 4 Dan otomatis yang terkopi adalah 4 1, 2, 3, dan 4 Seperti itu Nah, seperti ini teman-teman Untuk caranya Mengkopi beberapa objek dengan jarak yang sama Oke Selanjutnya di sini kita akan membagi beberapa objek dengan jarak yang sama Caranya seperti apa Langsung saja kita praktekkan teman-teman Nah, misalkan kita mempunyai sebuah objek Bersegi panjang seperti ini juga ya teman-teman Teman-teman ini mempunyai sebuah dua objek Dengan jaraknya adalah 300 cm Kita lihat dulu Jaraknya Nah, misalkan di sini kan objeknya 300 cm Kemudian teman-teman ingin membagi menjadi 6 Ataupun 5 bagian dari jarak yang 300 cm ini Nah Di sini teman-teman copy dulu Ke jarak yang teman-teman ingin dibagi ya teman-teman Ini kan kita jaraknya 300 cm Kita masukkan 300 cm Oke Nah, di sini teman-teman ingin membaginya ke beberapa bagian Teman-teman tinggal Masukkan aja angkanya Misalkan di sini kita ingin membagi ke 6 bagian Jadi slash 6 seperti ini Kemudian enter Nah, otomatis Di sini akan menjadi 6 bagian teman-teman Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ya teman-teman ya Seperti itu teman-teman Oke, di sini kita coba buat lagi ya teman-teman Biar teman-teman makin paham Misalkan di sini kita mempunyai sebuah objek Dengan rentangnya adalah 300 dikali 50 Seperti ini ya teman-teman Nah, teman-teman di sini Klik dulu objeknya Yang akan teman-teman copy Dan bagi menjadi beberapa bagian Kita copy Kita posisikan Si garis ataupun objek ini Ke jarak yang sudah kita buat Yang teman-teman Di sini kan 300 cm Seperti ini Kemudian teman-teman Ketik slash Nah, di sini tinggal masukkan angkanya teman-teman Misalkan di sini kita ingin menjadi 7 bagian Slash 7 Dan enter Otomatis Ini terbagi menjadi 7 teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, seperti itu teman-teman Jaraknya bagaimana Jaraknya juga kita lihat ya teman-teman Apakah sudah sesuai 43 43 Nah, sudah sesuai ya teman-teman Nah, dengan video ini Mudah-mudahan teman-teman bisa Lebih paham dengan cara melakukan seperti apa Jika suka dengan video ini Jangan lupa untuk memberikan like Subscribe channel ini juga Jika ada saran Ataupun kritikan Ataupun masukan Tulis aja di kolom komentar ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like